Al-Fatihah Tidak ada diantara para pemirsa yang sudah lahir saat itu, kalau saya belum lahir Cuman saya baca berita Tahun 1976 ada sebuah kejadian yang unik Kejadian apa? Kejadian pertandingan sabung manusia yang tidak lazim Apa? Itu adalah eksibisi antara juara dunia gulat melawan juara dunia tinju Makanya saya katakan unik karena antara juara tinju melawan juara gulat Juara tinjunya adalah Muhammad Ali Sedangkan juara gulatnya adalah Antonio Inoki dari Jepang Namun Ternyata hasil akhirnya mengecewakan banyak orang Banyak orang yang kecewa berat Ketika melihat hasil akhir dari pertandingan tersebut Apa gerangan hasil akhirnya? Kalau anda yang baca berita atau anda yang hidup pada saat itu mungkin tahu Hasil akhirnya adalah draw Alias tidak ada yang menang dan tidak ada yang kalah Yang jadi pertanyaan kenapa banyak yang kecewa? Kenapa banyak yang kecewa dengan hasil draw tersebut? Jawabannya adalah karena mereka pengen tahu dan penasaran Siapa di antara dua juara dunia ini yang lebih kuat Yang lebih kuat Inilah barometer kekuatan menurut kebanyakan orang Kebanyakan orang menilai kekuatan itu dari kekuatan fisik Siapa yang kuat duelnya Dialah yang paling kuat Itu menurut persepsi kebanyakan manusia loh Tapi kalau menurut agama kita beda Agama kita menilai kekuatan bukan semata dari kekuatan fisik Tapi agama kita menilai kekuatan dari sisi yang lainnya Dalam sebuah hadith yang diwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim Nabi kita Muhammad SAW bersabda Laisa syedidu bisara'ah Kata Nabi SAW Orang yang kuat itu bukan diukur Dari kekuatan dia dalam duel Dalam berkelahi Dalam bergulat Bukan Terus apa wahai Nabi SAW Orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan diri ketika dia sedang emosi Jadi barometer kekuatan di dalam Islam itu bukan semata kekuatan fisik Tapi barometer kekuatan dalam Islam adalah Bagaimana anda bisa menahan diri anda ketika anda sedang marah Berarti kita tidak boleh marah dong Marah manusiawi Saya kira tidak ada di antara kita yang tidak pernah marah Tapi yang membedakan antara orang yang beriman Dengan orang yang tidak beriman adalah Bagaimana cara anda memanage kemarahan anda Wah ternyata marah ini ada manajemennya juga ya Iya Jadi manajemen itu tidak cuma manajemen perusahaan tidak Tapi marah juga ada manajemennya Bagaimana cara kita memanage marah Itulah orang yang kuat Orang yang kuat adalah orang yang bisa memanage kemarahan dia Bagaimana cara memanage kemarahan banyak Antara lain yang pertama adalah Tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan Tidak melampiaskan kemarahan dengan perkataan atau perbuatan Dan inilah salah satu sifatnya orang yang beriman Sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah SWT dalam Al-Quran Dan orang yang bisa menahan amarahnya Menahan amarah Maksudnya Kata sebagian ahli tafsir Adalah tidak melampiaskan kemarahan dengan ucapan atau perbuatan Jadi kalau anda lagi marah Segera Tahan lisan anda Tahan tangan anda Tahan kaki anda Makanya Nabi pernah berpesan Kalau engkau lagi marah Diam Jaga lisan Ini manage yang pertama Yang kedua Adalah bersegera untuk beristihadah Memohon perlindungan kepada Allah SWT Memohon perlindungan kepada Allah SWT Karena kemarahan itu sumbernya dari setan Karena sumbernya dari setan Maka kita memohon perlindungan Kepada zat yang menciptakan dan menguasai setan tersebut Yaitu Allah SWT Dan yang ketiga Di antara cara untuk memanage marah adalah Berusahalah untuk merubah posisi Kalau kita lagi berdiri Segeralah untuk duduk Kalau kita lagi duduk Segeralah untuk berbaring Kalau kita lagi berbaring masih marah juga Gimana Ya ngapain Tidur atau apa Ya Jadi jangan justru sebaliknya Sebagian orang tidak Sebagian orang Kalau lagi marah duduk Dia berdiri dia Kalau lagi berdiri dia jalan Tidak Dan Nabi SAW mengajarkan Kalau kita lagi marah berdiri Maka duduklah Kalau kita masih marah juga Maka berbaringlah Sampai rasa amarah itu bisa reda dari kita Selamat memanage marah Anda Sehingga Anda menjadi orang yang paling kuat Terima kasih Seberhatian Mohon maaf atas segala kekurangannya Subhanakallahumutihamdik Isyadu an la ilaha illa an Fasadu lukatul bilaik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa